Nyesel banget ya ya, kenapa gak dari kemarin bikin yang versi keju muffin cheese ini tuh enak banget Bikin sendiri super gampang, lembut dan bisa juga buat ide jualan Masukkan dulu telur gula, lalu dikocok sampai gulanya larut pakai whisk ideal life yang tahan panas ini ya Lalu kita masukkan bahan-bahan lainnya, di whisk lagi, dikocok pakai whisk sampai dia tercampur Tambahkan juga keju parut dan keju yang kita potong kotak-kotak ya Aku pakai keju seder aja, tambahkan baking powder Sisihkan dulu, lanjut aku bikin buat cup muffinnya Ini pakai paper baking ya, baking paper yang dia ini udah food grade, ini bukan koran ya Tuangkan 3 per 4 aja ke dalam cetakan ini, abis itu kita panaskan oven Aku ovennya pakai air fryer 6 in 1 by ideal life tipe L200A Yang dia ini kapasitasnya 25 liter ya, harganya terjangkau, gak boros listrik Selain buat nge oven, bisa banget buat nge air fryer, buat nge defrost Pokoknya dia ini serba guna multifungsi, kalian wajib punya deh ini ya bun Bisa cek di Shopee-nya ataupun di Instagram-nya Udah matang kita angkat Siap dinikmatin deh muffin cheese-nya, tadi aku ovennya selama 25 menit suhunya 170 derajat ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa